Pemirsa anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, selaku DAPIL 3 Kecamatan Danau Sipin untuk menyindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait normalisasi sungai di sekitar RT1, RT19, dan RT20 Kelurahan Murni. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, melihat secara langsung realisasi normalisasi sungai yang berada di sekitar Kelurahan Murni. Kemas Farid Alfareli, selaku anggota DPRD Kota Jambi, DAPIL 3 Kecamatan Danau Sipin, turut didampingi oleh Kabit SDA Dinas PUPR Kota Jambi, M. Yunius, Lurah Murni, RT Setempat, dan Masyarakat. Masyarakat RT20, Siti Hindun menyampaikan bahwa dirinya sudah sejak tahun 70-an tinggal di sekitar Kelurahan Murni ini, dan cukup lama rumahnya sering terkena banjir ketika hujan tiba. Keluapan air sungguh itu karena celapannya itu kan kecil di ujungnya, di ujung sana, di ujung Ampera. Kalau kecil itu kan ada ranting, kayu lewat, tahadang. Nah tidak pula sampah. Sampah ini bukan dari masyarakat kita sini. Kiriman dari loong Telaga, dari Murni, dari Cipang Pule, dari mana kita yang di sini, yang ininya, yang kena imbasnya. Tidak ada tahun berapa banjir? Pokoknya kalau banjir itu sekitar tahun 70-80 lagi. Tapi itu tidak begitu, tidak separah sekali. Karena waktu itu di Lampai itu kan ada asfal. Jadi untuk air itu lancar gitu, bukan lurus. Lalu sekarang di situ ada asfal, terus di depan itu bikin ruko, gedung-gedung. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Fareli menyampaikan bahwa ini merupakan aspirasi masyarakat di tahun 2021 lalu dan baru dilaksanakan di tahun 2022 ini. Farid juga menuturkan bahwa ini merupakan perjuangan dari anggota DPRD Kota Jambi lainnya yang ada di banggar DPRD Kota Jambi. Saya Kemas Farid Al-Fareli menyampaikan bahwa ini, anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil 3 yaitu Kecamatan Danau Sipin. Ada pun kegiatan pagi hari ini adalah kami habisnya Dewan dari Dapil 3 didampingi oleh Pak Kabupaten S.T.A.P. Junius dari Kelurahan Murni juga ada dan dari Kecamatan. Untuk menindaklanjuti realisasi spesialasi warga kami yang kami peroleh di saat banjir di tahun 2021 tepatnya. Jadi waktu itu malam-malam saya turun dari Kecamatan dan dari PU dan sudah kita tindaklanjuti juga besoknya. Itu dengan dilakukannya kegiatan pembersihan normalisasi dibantu oleh bidang SDA. Sementara itu Kabit SDA PUPR Kota Jambi MUNIUS menuturkan bahwa ini salah satu titik banjir dari 19 titik banjir di Kota Jambi. Salah satu titik dari 19 titik yang ada di Kota Jambi penanganan kami di PU SDA. Ini yang kita lakukan melakukan pelebaran, pendalaman dan menaikkan dinding yang baru sehingga air menuju ke sungai, ke Danau Sipin. Kalau tidak salah ini arahnya, jadi menjadi arca. Mudah-mudahan dengan pembangunan yang selesai, priori masyarakat yang mengalami genangan di sini sudah tidak terlalu lama lagi. Kita upayakan untuk menolkan genangan di sini dengan tetap memelihara, menjauh, apa-apa lagi yang diperlukan sehingga titik ini sudah menjadi bebas banjir di titik. Target terlalu lama. Kalau waktu tahun ini kita selesai Desember, cuma ada... Sandi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!